Kembali lagi bersama saya dan video kali ini saya ingin membahas mengenai bahwa Ratu Adil adalah sosok pewaris ilmu-ilmu gaib bagi terah leluhur Nusantara Dimana sosok Ratu Adil ini sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Dan sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia khususnya juga masyarakat Jawa Dikarenakan keadaan yang terjadi di Nusantara ini Dan keadaan-keadaan ekonomi yang dialami oleh rakyat-rakyat Indonesia Dimana sebagian besar rakyat Indonesia masih merupakan rakyat yang kurang mampu Dan Indonesia sendiri juga berkali-kali dipimpin oleh sosok-sosok pemimpin Tetapi masyarakat pun masih merasa akan keadaan mereka yang mengkhawatirkan Dan sosok Ratu Adil ini konon katanya dia akan mengubah keadaan Nusantara Keadaan tanah air Indonesia ini menjadi tanah air keemasan Menjadi zaman-zaman kejayaan, zaman keemasan bagi rakyat Indonesia Dan konon katanya Ratu Adil ini akan membuat rakyat Indonesia menjadi rakyat yang makmur, damai, sentosa Akan berlimpah-limpah penghasilannya Dan konon katanya juga bahwasannya Sang Ratu Adil Itu juga akan mengubah segala sesuatunya di Indonesia ini 180 derajat berubah total Dan Ratu Adil ini juga menjadi sosok yang tersayang atau disayangi oleh leluhur-leluhur di Nusantara Karena Sang Ratu Adil ini memiliki terah menjadi pewaris ilmu-ilmu kegaiban Para leluhur-leluhur Nusantara Dimana sosok Ratu Adil ini tentunya memiliki bakat yang luar biasa Memiliki potensi diri yang luar biasa Sehingga dia menjadi kesayangan leluhur dan menjadi calon Terah yang akan mewarisi ilmu-ilmu gaib leluhur Nusantara Dan Ratu Adil ini sendiri juga dijuluki sebagai Wadag Samudra Apa itu Wadag Samudra? Wadag Samudra adalah seorang wadag Seorang wadah yang bisa menampung Samudra Manusia yang dapat menampung segala jenis ilmu Dari ilmu hitam sampai ilmu putih Dari ilmu kecil sampai ilmu besar Dari ilmu-ilmu biasa sampai ilmu-ilmu tingkat tinggi Semuanya sanggup dia kuasai Itulah yang dinamakan Wadag Samudra Dan Wadag Samudra itu juga merupakan Sang Ratu Adil Dan bila mana Sang Wadag Samudra Menjadi seorang pandega Atau seorang panggede Atau seorang pate ataupun senopati Dia akan menjadi senopati ataupun pate yang tangguh Dan bila mana dia menjadi sosok pemimpin Sosok Ratu maupun Raja Dia akan menjadi sosok pemimpin yang luar biasa Sosok pemimpin yang akan mumpuni dalam kepemimpinannya Dan bila mana Sang Ratu Adil ini Menjadi sosok abdi Dia akan menjadi abdi yang mumpuni Abdi yang bisa segala hal Abdi yang luar biasa Dan sosok Ratu Adil ini Sering kali Digubah-gubah lagi Di dalam tiga sosok tokoh penting Yang pertama Digubah oleh Rongo Warsito Dari Ramalannya Yaitu Ramalan Rongo Warsito Yang kedua Digubah lagi oleh Prabu Siliwangi Dalam wangsitnya Yaitu Uga Wangsit Prabu Siliwangi Yang ketiga Digubah lagi oleh Raja Jayabaya Di dalam Ramalannya Ramalan Jayabaya Itu gilasan informasi mengenai Sang Ratu Adil yang merupakan Wadag Samudra Dan calon pewaris ilmu-ilmu gaib leluhur Jangan lupa bagi kamu untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga notifikasi loncengnya Dan jangan lupa selalu berikan pendapat kamu di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini